Kucing Kucing Apa itu kucing? Apakah ini kucing? Apakah ini kucing? Hmm Atau apakah ini yang seekor kecing? Hmm Mengger, 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 mengger Semua mengger Oke pak, oke pak Saya punya pertanyaan penting Jadi pak Menurut bapak nih ya Menurut bapak Saya lupa deh mau nanya apa Kalau yang ini kucing Apakah yang ini anjing? Hmm Gimana lagi ya intronya? Oke guys Jadi gue mau ngomongin kucing gue Kalau misalkan udah subscribe channel gue dari lama tuh ya Lu mungkin pernah nonton video ini Ini tuh videonya udah lama banget ya Dan apakah lu harus nonton video ini dulu Supaya bisa ngerti video yang sekarang? Gak juga sih Soalnya ceritanya juga gak terlalu nyambung gitu Kalau misalkan di anime tuh ya Ibaratnya Video ini tuh episode 1 Dan video yang sekarang tuh episode 102 gitu Ih, Daryl Kan kita mau tau Dua kucing yang kemarin gimana Mati Hah? Mati? Hah? Yang mana? Dua-duanya Hah? Kok bisa? Satunya keluar rumah mau kawin Terus ketabrak angkot Satunya lagi hilang Terus mati Jadi guys Kucing gue yang hitam sama yang putih tuh Kemarin udah ada di alami sekai sama waifu mereka Jadi abis mereka mati tuh Gue gak punya kucing sama sekali Dan gue mau kasih tau lu dulu nih ya Pas lu punya kucing tuh Lu suka gak sadar gitu Tapi pas kucing lu hilang Lu bakal bener-bener ngerasain Setiap bangun kan Lu keluar dari kamar Biasanya ada yang ngeong gitu Tapi abis kucing gue mati tuh Kesunyian Dan kesendirian Gue jalan ke kamar mandi Tapi di ruang tamu di atas lemari Gue ngeliat masih ada sebungkus whiskas Yang belum habis dimakan Gue langsung keinget Putih sama hitam Udah gak ada Pengen gue buang whiskasnya Tapi sayang duit Pengen gue makan Tapi dulu udah pernah coba Rasanya gak enak Habis gusok gigikan Gue disuruh angkat jemuran Pas ke belakang rumah tuh Biasanya pagi-pagi Gue nginjek ee kucing gitu Tapi sekarang Cuman nginjek ee tikus Jadi gue pengen gitu punya kucing lagi Dan kayaknya permintaan gue tuh Didengar gitu sama Tuhan Karena beberapa bulan Abis kucing gue mati tuh ya Ada kucing liar Gak liar juga sih Kucing tukang nasi goreng Deket rumah gue Mampir gitu kucingnya ke rumah gue Dan kucingnya tuh Waktu itu lagi hamil Awalnya pas gue deketin tuh Kucingnya langsung kabur Atau gak langsung nyakar tangan gue gitu Tapi lama-lama kan Gue coba gitu pancing Pake whiskas bekas gue Yang belum habis tadi Tiap siang atau gak sore gitu kan Gue kasih makan Dan makin lama Dia jadi makin berani gitu sama gue Dua mingguan abis gue kasih makan tuh ya Biasanya kan Dia nungguin gue Ngasih makan gitu Di belakang rumah Tapi lama-lama Gue bangun tidur kan Terus Kucingnya ada gitu Bukan di belakang rumah gue Tapi Di ruang tamu gue Gue jujur aja gak tau ya Dia masuk dari mana Tapi Kucing gue yang lama Putih sama hitam tuh Juga bisa keluar masuk rumah gue Selain dari pintu gitu Jadi Kayaknya ada lobang gitu Di atap gue Terus Dia bisa masuk Dan Yaudah deh Gue kasih makan di dalam rumah gue Kucingnya tuh Bener-bener jadi kayak kucing gue Dia makan Berak Tidur di rumah gue gitu Dan tukang nasi gorengnya tuh Sampai panik gitu Dia nyariin kucingnya kemana-mana Dan Gue sama emak gue Harus ngejelasin ke dia Kucingnya kemana Dia Be aja sih Dia gak marah Dia malah Seneng gitu kan Gue kasih makan kucing dia Dia cuma pengen tau aja Kucingnya kemana gitu Dan Lagian juga Ini kan Gue gak maling kucing dia kan Gue kan Cuma nawarin makanan doang Terus Dia aja yang dateng sendiri Ke rumah gue Ya yang salah Kucingnya lah Gue mah gak maling Ibaratnya tuh ya Itu tuh kayak Kalau misalkan lu nawarin permen Dari belakang truk Ke anak-anak kecil Kan lu cuma nawarin permen doang Mereka aja yang ngambil Terus dateng Nyekap mulut Terus masuk ke karung sendiri Gue mah mana tau Tunggu dulu Dan supaya gampang Kita sebut aja deh Nama kucingnya Blang 1 Si Blang 1 ini Bener-bener gak kayak Kucing goyang lama Kucing goyang lama tuh Emang agak susah gitu Disuruh berak di pasir Tapi seenggaknya tuh ya Seenggaknya Dia tuh kalau misalkan berak Di taman belakang rumah gue Jadi gue bersinnya tuh Gak ribet Tapi kalau Blang 1 Dia tuh Udah dari hari pertama Hari kedua Ketiga Keempat Kelima Dia tuh kayak tau gitu Tempat yang harus gak diberakin Tapi dia sengaja Rasanya tuh kayak Dia tuh udah bener-bener bikin strategi Buat nyusahin gue tuh Udah tau gitu Mau berak dimana hari ini Tapi ya Gue tetep sayang sama dia Terus Kayak 2 bulan Abis Blang 1 tinggal di rumah gue kan Dia tiba-tiba hilang gitu Gue sebenernya Udah tau sih Dia pasti hilang buat ngelahirin Tapi ya Gue tetep aja panik gitu Soalnya Gue kan pengen anaknya gitu Gue takutnya dia ngelahirin jauh Dari rumah gue Terus gak pernah balik lagi ya Jadi sia-sia Gue selama ini Kasih makan dia Sama ngebersihin beraknya Jadi ya Gue cari dia Muter-muter Keliling gang gue gitu Gue cek di belakang pohon Di dalam kardus Gue sampe tanya lagi Ketukang nasi gorengnya Dia ngeliat kucingnya atau enggak Tapi gak ketemu gitu Gue udah capek kan Nyari dari siang Sampai sore gitu Jadi ya Lama-lama Gue pasrah ujungnya Jadi pas gue pulang Balik ke rumah Gue udah mikir tuh kan Gue udah mikir Udah lah Capek gue nyari kemana-mana Sia-sia dah gue selama ini Kasih Dan Rupanya Kucing ini tuh Beranak di kardus Dalam gudang toko sembako Bapak gue Dan Yaudah lah ya Yaudah yaudah Anaknya ada 3 Yang satu warna oren Yang satu warna putih Dan terus Satunya lagi warna hitam Yang paling favorit gue tuh Yang warna putih Soalnya coraknya bagus gitu Awalnya tuh ya Gue pengen pindahin kucingnya Soalnya tempatnya di gudang Jadi agak susah aja gitu Ngeliatnya Tapi orang tua gue bilang Kalau misalnya anak kucing tuh Dipindahin Nanti emaknya jadi marah gitu Jadi ya Gue gak pindahin Gue cuman kayak Taruh selimut doang Di bawah kardusnya Supaya dia lebih enak gitu tidurnya Dan abis kucing gue Yang ini lahiran Ada kucing baru gitu Yang dateng ke belakang rumah gue Gue gak tau Kucing itu bisa ngomong Satu sama lain atau enggak Satu ini Bilang ke temennya ya kan Ih lagi bunting juga bu Wah iya nih Widih Udah berapa bulan bu Baru satu bulan bu Ngomong-ngomong Ibu kemana Kok jarang nongol kayaknya di gang Oh jadi gini bu Waktu itu Aku kan lagi jalan-jalan Kedeket sini Terus ada bocah tengil Gak jelas Detengin aku bu Awalnya Aku cakar tangannya berdarah Dia langsung kabur dia Eh Tapi lama-lama Aku dikasih makanan gratis sama dia Enak loh Sekarang hidup aku Tinggal diem aja Dikasih banyak makanan Wah Bisa begitu ya bu Goblok banget ya Bocahnya ya Iya bisa bu Nanti ibu coba aja deh Dateng aja kesini Nanti juga dapet makanan gratis loh Ya Apakah ini beneran terjadi Ya Gue mana tau Gue bukan kucing Tapi Enggak Gue gak bakal Adopsi kucing lain Satu kucing Dan tiga anaknya Udah jauh Lebih dari cukup Gue gak butuh lagi Maaf Aen ya Gue gak bisa bagi makanan lagi Dah Cari orang lain Laper loh ha Ambel semua Ambel 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 Dan Akhirnya Gue punya 5 kucing totalnya Gak apa-apa lah ya Tapi Kayak abis satu minggu kan Anak-anak kucing gue Dah lahiran Dan by the way Kalau misalkan lo orangnya Gampang takut Langsung skip aja ke Yang ini ya Gue kasih lo waktu 5 detik nih Buat ngeskip Satu Dua Lima Dah selesai Jadi gini guys Gue waktu itu datengin Tiga anak kucing gue Gue mau ngecek aja gitu Gue ngeliat yang hitam Sama yang orang ini Lagi nyusu sama mamanya Dan Gue bingung kan Yang putih yang favorit gue tuh Kemana gitu Terus Gue liat kan Dia ada di ujung kardusnya gitu Lagi berbalut selimut Gue mikirnya tuh kayak Wih Gila Lucu banget nih kucing Tidur pake selimut nih kucingnya Tapi Pas Pengen Gue pindahin kan Soalnya Dua saudaranya kan lagi nyusu Tapi dia lagi tidur doang Kasian gitu kan Gak makan Pas gue angkat selimutnya Buat gue pindahin ke deket mamanya kan Gue ngeliat Si putih ini tuh Badannya Tinggal Setengah Terus pas gue ngeliat Mamanya lagi kan Di mulutnya Ada Darah-darah gitu Gue gak tau Kenapa Belang satu Makan aratnya Kayaknya gue udah sering banget gitu Kasih makan Mana yang dimakan nih Warna putih lagi Yang favorit gue Waduh Tapi yaudahlah ya Dan Apakah Coma itu Kesulitan gue Merah kucing Tidak Karena gak lama kemudian Belang satu Tiba-tiba Hilang Yaelah Paling lagi cari makan Keluar Atau apa Tenang aja Ntar juga balik Satu jam lewat 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 Satu hari setengah Oke Saatnya Panik Dan Kalau lo mau tau Kenapa gue panik Sebenarnya tuh bukan gara-gara Belang satu hilang ya 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 bukan cuman gara-gara Dia hilang doang gitu Tapi tuh kalau misalkan lo gak tau Anak kucing Kitem Itu tuh harus minum susu Dan kalau dia gak ada Manya Gak ada susunya Jadi ya Gue cari lagi sih Belang satu nih Muter-muter gang Dan kayak biasa Udah udah biasa Kayaknya Gak ketemu Gak ketemu Jadi cuman tinggal satu nih Solusinya Gue langsung buka website Toko online Gue order susu kucing sama dot Dan gue harus pake Pengiriman yang instant Dan itu tuh Wahal Banget Dan karena ongkirnya mahal Dan ya gue gak mau rugi gitu Gue belinya lumayan banyak 300 ribuan lebih gitu Abis duit gue semua Buat beli susu sama dot doang Beberapa jam kemudian Susu sama dotnya dateng Ya kan cepet soalnya Pengantaran instant Dan abis gue ambil barangnya Terus gue seduhkan susunya Sesuai instruksi di kardusnya gitu Gue Coba Kasih susunya ke anak kucing gue Dan gue baru sadar gitu Kalau kucing itu Susah banget Buat diajarin pake dot Kalau misalkan bayi kan ya Lu bisa pake cara yang Wih Ada pesawat Nyeng Ayo buka dong mulutnya Nyeng Nyeng Buka gak Buka gak Buka aja Tapi Kalau misalkan kucing tuh Wih Ada pesawat Nyeng Ayo buka Jadi setelah gue nonton tutorial di youtube Gue kerja keras Dan jerih payah gitu Akhirnya Adik gue bisa kasih susu ke anak kucingnya Hah Gila Capek banget Tapi ya Abis itu semua Emak gue Panggil gue kan Eh Daryl Sini ke warung Gue kira tuh kayak Jelah Gue Capek banget Abis nyuruh adik gue ngasih susu ke kucingnya Masa Abis gitu gue disuruh Bantu di warung Tapi yaudah lah ya Dan Pas gue ke warung kan Disitu Gue ngeliat Dan Sebenernya gue masih Banyak banget cerita ya guys Mungkin ntar gue bikin part 3 guys Soalnya ini aja Sebenernya ceritanya udah ketinggalan banget guys Udah banyak banget cerita kucing gue Nanti gue lanjutin lagi Oke Sebelum videonya beres Kita Q&A dulu aja lah ya Probell Nation Nanya Pernah animasi pake HP Animasi pake HP Gue gak pernah coba sih Cuman Gue tau ada beberapa animator Dari Indonesia Yang pake HP Gitu ya Buat bikin animasinya Kayak si Zahra OCS Kalau gak salah Tapi ya Gue sendiri sih pake komputer Kalau Punya stand Mau namain apa Terus kekuatannya apa Kalau Stand bikin sendiri sih Kayaknya gue Gak tau Mungkin Kalau gue jelasin Bakal lama gitu Tapi kalau misalkan Stand dari Jojo Yang gue pengen Ya gue ambil Yang The World aja lah ya Jadi pas gue udah mau delay Gue tinggal bersentiin waktu Terus gue bisa lanjut kerja Jadi gue gak bakal pernah delay Bah gila Gue pinter banget Pernah gak delay gak? Pernah Pernah Gue lupa video yang mana Tapi gue pernah gak delay Gue cuman lupa Video yang mana Pokoknya gue pernah Dia gak delay Gue pernah Terus pertanyaan berikutnya Dari Muhammad Gani Dari semua video Bang Daryl Mana yang paling ribet Pas proses buatnya? Kayaknya setiap video baru Yang gue buat tuh Lebih ribet dari video sebelumnya gitu Gue gak tau Tapi Gue sih ngerasanya kayak gitu ya Jadi ya Jawabannya ya Video yang sekarang Yang lagi lu tonton gitu Temen-temen abang Udah ada yang tau Kalau abang itu youtuber atau belum? Kalau misalkan temen Emang udah banyak yang tau ya Yang gak tau tuh Saudara gue Sama temen kuliah gue Temen kuliah gue ada sih Yang beberapa yang tau Mereka nemu channel gue Terus ngasih tau gue gitu Cuman ya Kebanyakan gak tau Kenapa abang milih jadi Youtuber animasi Gak gamer atau yang lain? Aduh ini jawabannya agak panjang Ini Apa Susah dijawabnya kalau disini Cuman Gue kasih intinya aja deh Main game Buat seneng-seneng Sama Main game buat kerja Itu bener-bener gak sama Gue punya beberapa temen Yang pro player e-sport gitu ya Dan Mereka selalu bilang ke gue Kalau misalkan Kerja main game itu Capek dan bener-bener gak sama Kayak main game biasa Soalnya Lu kayak bener-bener ngerasa gitu Kalau misalkan Seandainya Youtuber gaming dah Youtuber gaming Lu mesti ngedit Lu mesti Apa Main Search engine optimization Di youtube Terus lu juga Mesti interaksi sama Apa Penonton Jadi Meskipun lu youtuber gaming Tapi kerjaan lu tuh Kebanyakan malah bukan Main game gitu Kebanyakan kerjaan lu tuh Ngedit Abis itu Cari game yang lagi tren apa Segala macem Jadi ya Alasan gue gak jadi youtuber gaming Ya begitu Gue bikin channel animasi juga Karena gue terinspirasi sama Apa Channel-channel animasi di luar gitu Jadi ya Gue bikin channel animasi Tapi ya By the way Gue punya channel gaming loh Ya cuman ya Livestream doang sih Minggu gue bakal Livestream channel gaming Jadi kalau misalkan kalian bisa Dateng Ya udah deh Itu aja Bye 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 bye